Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Haurastudio yang dirahmati Allah Dari kitab mata air Al-Fat Ar-Rabani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan Sadarlah dari kelalaian Kalian benar-benar telah lalai Kalian tampak seakan-akan telah dihisab Telah melewati jembatan di neraka Dan telah melihat rumah kalian di surga Bukankah ini penipuan besar? Kalian banyak bermaksiat kepada Allah SWT Tetapi kalian tidak menyadarinya dan tidak mau bertawabat Kalian mengira bahwa dosa-dosa itu akan terlupakan begitu saja Padahal semua dosa kalian telah tercatat Dalam buku amal kalian Lengkap dengan tempat dan waktunya Besar dan kecilnya akan diperhitungkan Dan mendapatkan balasan yang setimpal Wahai orang yang lalai Sadarlah Carilah rahmat Allah Berusahalah dengan keras untuk menyampaikan cahaya Kepada hawa nafsu sebagai musuh kalian Kalian hanya memanjakan istri di tengah murka Tuhan Banyak sekali orang yang mendahulukan kesenangan anak istri Daripada hak Allah SWT Aku melihat semua tingkah laku kalian Tak lain demi kepuasan nafsu dan anak istri kalian Kalian buta akan petunjuk dari Allah SWT Celakalah kalian Kalian bukanlah laki-laki sejati Karena laki-laki sejati tidak akan berbuat Untuk siapapun kecuali untuk Allah SWT Sahabat Hora Dalam kehendingan yang mengejutkan Sebuah nasihat terdengar tajam Dan merobek pirai kelalaian Sadarlah dari kelalaian Kalian benar-benar telah lalai Kata-kata ini bagaikan dentingan lonceng Yang membangunkan jiwa Yang terlelap dalam mimpi dunia yang sesaat Di dalamnya kita dipanggil untuk merenung Bertafakur Sejenak melepaskan diri dari kelalaian Yang meracuni hati dan kehidupan kita Melangkah di atas jembatan Kata-kata yang penuh makna Kita dihadapkan pada gambaran yang mengguncangkan Kalian tampak seakan-akan telah dihisap Telah melewati jembatan cerotol mustaqim Di atas neraka Dan telah melihat bangunan kalian di surga Seolah-olah waktu telah memutar roda kehidupan Membawa kita melewati momen yang menguji Menuntut pertanggung jawaban Dan memperlihatkan rumah abadi yang menanti di surga Akan tetapi apakah kita menyadari akan hal ini? Panggilan untuk sadar bukan sekedar deru kata-kata Melainkan seruan tulus yang mencoba merayu hati Yang terbata-bata dalam dosa Bukankah ini penipuan besar? Kalian banyak bermaksiat kepada Allah SWT Akan tetapi kalian tidak menyadarinya Dan bahkan kalian tidak mau untuk bertaubat Bagaikan hujan yang lembut namun membasahi bumi yang gersang Seruan ini mencoba untuk menyirami hati Yang keras oleh kelalaian Dalam surat mata yang tajam Nasihat ini membuka tabir kegelapan hati Yang terkubur dalam angan-angan palsu Kalian mengira Bahwa dosa-dosa itu akan terlupakan Padahal semua dosa kalian telah tercatat dalam buku amal kalian Lengkap dengan tempat dan waktunya Setiap langkah kelalaian Setiap detik kedalaman dosa Semuanya tertulis rapi dalam buku amal Yang akan menjadi saksi bisu Di penghakiman nanti Di hadapan Allah SWT Dalam perhitungan yang adil Setiap dosa tak akan pernah luput dari perhatiannya Besar dan kecil akan diperhitungkan Dan mendapat balasan yang setimpal Bagi penghitungan detik-detik waktu Tak satu pun dosa yang terlewatkan Dan setiap amal Akan mendapatkan pembalasan Sesuai dengan bobotnya Namun dalam segala teguran Terdapat suara belas kasih Yang ingin menyelamatkan Wahai orang yang lalai Sadarlah Carilah rahmat Allah Seruan ini bukanlah kalimat hukuman Melainkan sebuah undangan Untuk kembali kepada rahmatnya Dalam kata-kata ini Terkandung harapan bahwa Di balik segala dosa dan kelalaian Masih ada pintu taubat yang terbuka lebar Namun seruan ini juga tak berhenti Pada introspeksi pribadi Ia mengarahkan pandangan kepada dunia Yang terkadang menjadi tuan yang membutakan mata Berusahalah dengan keras Untuk menyampaikan cahaya kepada hawa nafsu Sebagai musuh kalian yang nyata Kita diajak untuk menantang ego dan hawa nafsu Yang seringkali menjadi penguasa dunia Dalam hati kita Kemudian kilatan sinar kebenaran Menerpa dalam ungkapan yang begitu tajam Kalian hanya memanjakan istri Di tengah murka Tuhan Banyak sekali orang yang mendahulukan Kesenangan anak istrinya Daripada hak Allah SWT Pada kalimat ini kita dihadapkan pada cermin yang tak terelakan Melihat sejauh mana kita melupakan hakikat hidup Dan cinta yang sesungguhnya Dalam kerumitan hidup kita diingatkan Untuk tenggelam dalam keduniawian Yang melupakan hakikat keberadaan kita sendiri Tiba saatnya Menyimak getaran kata-kata yang menusuk jiwa Aku melihat semua tingkah laku kalian Tak lain demi kepuasan nafsu dan anak istri kalian semata Kalian buta akan petunjuk dari Allah Tidak hanya sekedar cermin Melainkan pencerminan kebutaan kita Akan petunjuk yang telah diberikan Dalam ilusi kesenangan dunia Kita mungkin telah kehilangan arah Mengejar kepuasan sesaat Tanpa memperhatikan jalan petunjuknya Dengan kata-kata yang penuh kepedihan Nasihat ini mencabik tirai kebodohan Dan menuntun kita pada hakikat keberanian sejati Celaka kalian Kalian bukanlah laki-laki sejati Laki-laki sejati tidak akan pernah berbuat untuk siapapun Kecuali untuk Allah Azza wa Jalla Bagikan angin yang menerpa wajah yang membutakan Seruan ini mencoba membuka mata kita Pada esensi kehidupan sejati Dimana kebenaran sejati terukir dalam setiap langkah Yang diambil demi ridho ilahi Dengan keberanian dalam kata-kata Nasihat ini menyimpulkan bahwa Pilihan kita dalam hidup bukanlah sekedar tentang kepuasan nafsu sesaat Atau kebahagiaan dunia semata Ini adalah panggilan untuk menggenggam tangan petunjuknya Meninggalkan kelalaian Dan merangkul rahmatnya Dalam kesejukan kata-kata yang diucapkan Kita dihadapkan pada perjalanan hati Yang mencari cahaya kebenaran Menuju ridho Allah yang tak ternilai harganya Wallahu'aklam Sahabat, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Salam cinta dari Haurastudio Dimana sebuah nasihat Tidak hanya didengar Namun diresapi oleh jiwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!